Damn, itu lebih ngusuk, lebih berasa sih Lebih berasa Rasa sakitnya itu mungkin ya Yang begitu luar biasa Karena pas banget Entah kenapa mereka memutuskan untuk ngerilis chapter terakhir Chapter 139 dari Attack on Titan Damn Gue pikir bakal besok gitu Bakal tanggal 9 April sesuai dengan schedule Tapi ternyata kayak lebih cepet Kayak wow what a surprise gitu Dan pas banget ketika gue pengen nge-react No Longer dari NCT 127 ini Ini udah lagu yang udah lama banget ingin gue dengarkan ya Karena gue baca komentar dari teman-teman semua Kayak ini satu lagu ballad yang bener-bener powerful Dan bisa menimbulkan kesan Dan juga rasa yang begitu mendalam di hati para pendengarnya Right Dan kayak why Kenapa langsung ada Attack on Titan chapter terakhir Yang sudah gue tunggu lama juga gitu Terus kayak gue cocok-cocokin kan dengan judul lagu ini No Longer gitu Berarti kayak Attack on Titan No Longer With Us gitu Setelah ini selesai And that's it No more Attack on Titan Attack on Titan No Longer With Us lagi Gak lagi bersama kita Gak tau ya Apakah ini bisa menjadi lagu ending yang tepat untuk Attack on Titan Gue gak tau juga But Anyway kita fokus dulu ke NCT 127 ya Dengan No Longer Oke fokus Ada Taeyo Ada Taeyo, Duyong, Yuta, Jungwoo, Jihyun, dan juga Haechan Ini kombo para vokalistnya dari NCT Ada My Anime Bro juga Yuta disini Ini satu nama dan juga satu wajah yang so far dari temen-temen NCT 127 masih belum bisa gue kenali secara pasti Right Kalo yang kayak Taeyo, Duyong, Jihyun, dan juga udah hafal luar kepala lah Cuma Yuta dan Jungwoo sih sesungguhnya masih kayak belum melekat banget Ya semoga dengan lagu ini gue bisa mengenal juga karakter vokal mereka seperti apa Dan dimati-dimati di NCT 127 berikutnya akan gue react Gue bisa lebih appreciate apa yang mereka bawa dalam grup yang luar biasa ini Oke So Ini adalah lirik videonya Gue gak jamin gue bakal melihat liriknya Karena kalo misalkan terlihat enak lagunya Gue cenderung untuk mendengarkan sambil memejamkan mata Biar lebih menghayati gitu kan Tapi I will figure it out ya Bagaimana gue bisa Sambil ngecek-ngecek liriknya mungkin Setelah gue mendengar pertama kali tanpa pause sama sekali I think I will check the lirik Dan setelahnya gue mungkin bakal ngecek live performancenya Tadi ketika gue lagi nge-search di search bar ya Ternyata muncul suggestion Live performance dari No Longer di Apa? Neo City Concert kalo gak salah I think I will check the live performance after this one Oke so Kalo gitu tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita Saksikan Dan dengarkan Bersama-sama This is No Longer dari NC 1, 2, 7 And it's a Here we go Langsung dibuka dengan Stringnya aduh sopan Halus Terima kasih Oke menarik Oh god Diyong Drumnya cuma pake brush doang di snare Halus banget Ah this is Yuta Oke Ini gue belum baca liriknya ya Gue sambil mendengarkan aja dulu Ini pasti hecan gak sih Sambil merem pun gue tau Wah kenalis itu sih Progresi chordnya bikin Mengelitik batin gue dan kepala gue juga Oh that was nice Oke nice nice Anjir Suara Jaehyun yang kayak gini tuh Paling cocok dengan lagu-lagu yang tipe kayak gini Sama-sama smooth Sama-sama lembut gitu Enak banget Ah ini jambu ya Oke oke Ini sekarang udah masuk Ada kayak hum Di backgroundnya Kayak backing vocal yang Tipis-tipis halus tuh Menambah Kedalaman lagu ini sih Gila Progresi chord yang disini tuh kayak Dasyat banget sih Ini buat temen-temen musisi yang main instrumen Pas denger bagian tadi juga pasti kayak Gitu Uuh Dale Come on Ini lagunya tuh Tanpa baca lirik ya Oke oke Ntar coba gue jelasin Manis tapi pedih At the same time gitu Dua emosi yang bertolak belakang Melebur jadi satu Dalam satu lagu ini Terasa begitu kuat sih Wah dia ngambil atlet di belakangnya Dasyat loh itu Tipis-tipis Tapi merasuk sekali Pecan anjir Anjir masuknya Tidak lagi di NCT 127 Jadi Akhirnya gue merasakannya juga Setelah kalian Temen-temen semua Bercerita dan juga berkisah Kalau lagu ini bisa bikin Gimana ya Hati kalian merasa kayak Pedih gitu Kayak merasa kehilangan Kayak Segala macam memori manis Memori indah Segala macam Petualangan dan juga Cerita yang telah dilewati bersama Baik itu Ini kayak gue dalam perspektif Kayak Seorang Pria dan seorang wanita Gitu ya Itu dulu mereka kayak Bener-bener deket banget Mereka gak terpisahkan Mereka selalu berjalan bersama Dalam suka maupun duka Dalam setiap hal-hal kecil Maupun perkara besar juga Manis banget gitu Mereka melengkapi Satu sama lainnya Tapi di sisi lain Rasa manis itu Hanyalah sebuah Memori Kayak bernostalgia gitu Wah dulu gue pernah kayak gini Karena She She's no longer with me Dia udah gak sama gue lagi Kita sudah berpisah Apapun alasannya ya Perpisahan tersebut Didasari atas keputusan bersama Atas keputusan dua belah pihak Yang sudah disepakati Kita harus Berpisah Tapi tetap aja Karena mereka memang sudah meant to be For each other gitu Rasanya pedih banget Gak bisa gitu Mereka harus berpisah Tapi mereka gak Bisa Gitu Manis dan pedih Manis dan pedih itu ya Itu at least yang gue rasakan Dari lagu ini Dari penyampaian mereka Gue pengen cek dulu sedikit Mungkin di chorusnya At least ya Semoga bisa Nge Jadi Perwakilan Gue pengen tau Lirik bahasa Inggrisnya After Jumlahnya gitu Jadi part favorit gue dulu kali ya Ini menurut gue Suara Jae Hyun Disini bener-bener Kayak Pas banget Dia Memberikan Ketebalan tersendiri Berifondasi Pada lagu ini All the feelings in our minds If I could bring all of it out Oke Oh belum Kecepatan gue bacanya There would have been no fear And the misunderstanding You feel my day without any fragrance Oke Lo pengisi hari-hari gue Tanpa Apa Keharuman lo sendiri Do not take a break Stay here always Ini sebuah permintaan Oke You stay here gitu ya She no longer needs me Oke The more I want you My reality is getting heavy Oke I guess everything will be difficult My Impatient confession Tapi nice banget dia ambil Nada tinggi tadi I can't I cannot take it anymore I want to run to you now Meskipun ya gak bisa gitu Tapi ada rasa ingin gitu Because all of my moments So the word keeps me one step away from me Always Ini always Atau away Gue gak tau Mungkin ada sedikit But why Oh shit Pas diambil itu Kayak Merinti gitu Mantap jambu Mantap Nice Oke 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 Gue Cukup mewakili ini Dari referendnya I want you more Even if this reality is Tough ya tadi Meskipun Kenyataannya sulit Kenyataan ini Sulit untuk kita semua Kita gak bisa bersama lagi Share me your wounds I'm running to you now Share me your wounds Kayak Itu sekarang kan kayak Bisa kita share Beban kita bersama Gak Sekarang macam kesulitan yang ada Isiannya mantap sekali Ini misalnya ada hecan Partnya yang mantap banget sih Mantap loh ya Oke oke Ini yang gue suka sih Gue selalu bilang Mendengarkan lagu K-pop itu Bisa menembus batas Bahasa Right Jadi mereka bisa menyampaikan Pesan dan juga rasa Yang terkandung dalam lagu itu Tanpa kita harus mengerti Setiap lirik yang mereka Nyanyikan Gue gak bisa bahasa Korea Tapi somehow Tadi gue sampe merem-merem gitu Gue bisa merasakan Kerinduan Kayak ada keinginan Untuk bisa kembali bersama lagi Meskipun sulit Jadi kayak lagi-lagi Ada dua rasa yang saling bertabrakan Mungkin ini bisa menjadi Semacam simbol Untuk Antara NCT Dengan teman-teman si Zuni Juga I don't know ya Karena Kalau ini kan gue pake perspektif Seorang pri dan seorang wanita Tapi kayak Menurut gue ini bisa juga ya Perspektifnya antara NCT Member NCT Dengan para si Zuni Kenapa Hubungan mereka ini Yang udah sangat kuat banget Gue yakin Idol dengan fans Saling mengisi Saling mendukung Dalam suka maupun duka Cuma Kita harus sadar juga Bahwa Satu hari nanti Ada masalahnya NCT ya Mereka sudah tidak bersama lagi Mereka bukan NCT lagi Mungkin mereka sudah bisa jalan Sudah Melanjutkan hidupnya Dengan jalan masing-masing Right Dan disitulah segala macam Kenangan indah Bersama teman-teman si Zuni Pasti bakal mereka rasakan Dan mereka Mereka kenang lagi Right Mereka ingin kembali Tapi ya Sudah hidup Harus tetap berjalan Life Must Go On Damn Gak tau sih Gue disotong-sotongi gue aja Tapi itu yang kerasa sih ya Kalau misalnya emang Sebuah lagu buat teman-teman si Zuni So Luar biasa sih Kalian All of you guys Must be really lucky Untuk bisa mendengarkan Sebuah karya yang seindah ini Oke Tapi nevertheless Semua kita harap NCT bisa terus bersama Sampai kapanpun juga Jadi sebelum kita masuk ke live performance dari No Longer Di Neo City Concert ya Tadi gue udah sempet klik juga videonya Wow disini sudah ada lyric best friend Dari Zugi dan juga Wendy Sorry Wendy with Zugi Ya karena ini albumnya Wendy Please teman-teman share Wendy Album terbarunya Ini mini album The Solo Debut of Like Watcher Stream Dan juga dengarkan Karena setiap lagu dari album ini Bener-bener kayak luar Biasa indah Bener-bener memiliki healing power Gue gak lebih baik Itu bener-bener Lagu-lagu yang sangat menenangkan Bisa menemani kita Dalam Situasi apapun Gitu ya So Please check on Wendy's Like Watcher Mini album The Solo Debut of Wendy Oke Oke kalau gitu Kita langsung aja masuk ke Video kedua This is NCT 127 Tae Il Duyong Jaehyun Jungwoo Haechan Gak ada Yuta kali ya Disini namanya gak disebut Cuma berlima No Longer Gue sempet konsol juga Ke beberapa teman Katanya yang Neo City aja bang Kalau mau nonton Live-nya So here we are Kalau misalnya kalian punya Suggestion lain Please let me know Ada versi No Longer yang lain ya Biar mungkin gue bisa cek lagi But for now I'm going to react To this one Okay So here we go Ini penting kan piano yang bagian sih Itu sama pas Upright bass yang masuk Itu selalu kayak Kena banget Jadi Nice Yeah Tail Gak settingnya sederhana banget Gue suka sih Gak ada distraksi lain Biarkan mereka bernyanyi Dengan indah seperti ini Terima kasih telah menonton! Ini Jaehyun ya? Jaehyun sama Dohyun Ini siapa yang ambil oktav tinggi di atasnya ya? Kayak ada dua layer vokal gitu jadi Jaehyun yang janggu kan ambil rendahnya Ada yang ngisi, entah itu backing track atau mungkin ada yang ngambil Tapi enak sih Hmm berdua nih Oh nice, Echan! Hmm 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 Jendih banget, pokoknya Taylor ini kayak gila-gila Jendih banget, pokoknya Taylor ini kayak gila Oh Salus banget pak Wow, gue bisa, wow, duyong disini Aku bisa merasakan Itu pasti kayak overflown Dengan energi Adrenalin juga Banyak emosi yang bermain di dalamnya Memuncah keluar Kerasa banget bagaimana Dia ambil beberapa partnya bener-bener jadi kayak raw Kayak contohnya Gue tuh selalu suka Ketika dia ambil, duyong ya Ngambil Itu bener-bener kayak merintih gitu Kayak please Kayak pleading to someone Kayak please stay Kayak please come back to me Kayak gitu, kayak kerasa banget emosinya Kayak gue suka sih, suka banget Duyong disini kayak Apa Rasa yang dia Berikan pada setiap partnya itu Luar biasa sih Ada sebelum Kalau ngasih nih Agak nge-crack gitu Cuma ini yang gue suka sih I mean Justru kalau misalkan kayak 100% sempurna Kayak recording Jadi kayak kita kehilangan emosi Raw emotion itu kayak Kayak dapet justru kayak tadi itu Damn Itu lebih Ngusuk Lebih berasa sih Lebih berasa Rasa Sakitnya Itu mungkin ya Dasyat nih orang Sekarang kita habisin ya Ini bagian terakhirnya tuh ada gue Dan Tapi gue juga harus appreciate Jangwoo itu kalau gak salah ngambil Jangwoo itu juga Jaehyun ya Beberapa kali ngambil Part bareng Duyong Atau bareng Tail tadi mungkin Nyanyi bareng Sebagai fondasinya juga Okay Goks banget, goks banget, kerasa banget Sayang banget tapi gak ada Yuta ya, cuma berlima Coba kalau ada dia, gue rasa ini lagu bakal lebih lengkap lagi Untuk performance ini, mereka melakukan luar biasa Wow, wow, life forms mereka sih Luar biasa sih Sebuah fakta juga bahwa tadi gue bilang settingnya tuh bener-bener seterhana Cuma sepanggung kosong mereka mengenakan outfit putih dengan lighting biru Gitu kan, udah gitu doang Cukup, dan biarkanlah vokal mereka yang berbicara Biarkanlah vokal mereka yang memberikan segala macam kenangan, memori dan juga rasa tersebut Kepada semua penonton yang hadir di konser tersebut Dan juga of course buat teman-teman semua yang menonton di rumah masing-masing Terima kasih banyak NCT 127 Daeyu, Duyong, Jihyun, Jungwoo, Hyechan Untuk membuat ini sangat-sangat Jadi, saya pikir itu adalah take on No Longer dari NCT 127 Bagaimana dengan teman-teman sendiri? Apakah kalian merasakan hal yang sama juga? Tadi gue bilang sempat lagu ini bagaikan NCT dengan teman-teman si Zuni Yang nanti suatu waktu, berapa puluh tahun mendatang Mungkin kalian sudah tidak bersama lagi Tapi, memori dan juga ikatan yang ada itu tetap abadi Ceritakan pengalamannya juga pendapat kalian di kolom komentar di bawah Biar kita bisa diskusi asik bersama Dan kalau misalnya kalian suka dengan bahasan video ini Jangan lupa untuk like this video Share ke teman-teman si Zuni lainnya Biar kita bisa seluruh-seluruhan bersama di Tutor Rabbit channel ini Dan, of course, please consider untuk subscribe ke Tutor Rabbit channel Untuk mendapatkan lebih banyak bahasan Dan juga update tentang materi-materi NCT in the future Dan kalau misalnya kalian suka dengan lagu yang galau-galau Dan juga sedih seperti No Longer ini Please check album Kaidu.2 di Akhir Nada Itu satu album musical yang diambil dari Pementasan Teater Kaidu.2 di Akhir Nada pada 2019 Albumnya ini baru rilis tahun 2021 ini Berkisah tentang seorang gadis muda bernama Kirana Yang memiliki impian menjadi seorang pianis Namun terhawang oleh keinginan orang tuanya Agar dia cepat menikah Dan semua itu berubah ketika Ia bertemu dengan seorang prajurit Jepang Yang bernama Hiro Yang akhirnya bisa mengubah hidupnya selama-lamanya Album ini adalah sebuah album musical Jadi kalau misalnya kalian dengarkan dari lagu pertama Sampai lagu terakhir Itu adalah sebuah cerita yang bisa kalian nikmati Kapanpun, dimanapun Gue juga turut bernyanyi dalam tiga lagu Pada album tersebut Dengan nama Samaran So please check on Kaidu titul di Kanada Karena lagu-lagu balet yang ada di sana Mungkin bisa benar-benar kena ke teman-teman semua Oke so I think that's about it Cukup sekian share list promotionnya Thank you so much guys for watching this one I'll see you on the next video really, really soon Take care di mana kalian berada And have a nice day ahead Bye Tentang dunia Tentang cinta Nada yang sempurna Seperti ucap doa Tanah kelahiran Ramah cinta Yang merdeka Yang merdeka Seruwe Seruwe Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati